Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, pada hari ini Jumat, tanggal 9 September tahun 2022 Pak Yan akan mengisahkan perjalanan Waliullah dengan mengambil cerita, kisah perjalanan Sheikh Kuro atau Sheikh Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Nah tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya Kisah perjalanan Sheikh Kuro atau Sheikh Kuro Tul Ain atau Sheikh Hasanuddin atau Sheikh Mursahadatilah dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Sheikh Kuro adalah seorang ulama dari Champa Beliau adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Champa yang bernama Sheikh Yusuf Siddiq Beliau masih ada garis keturunan dari Sheikh Jumadil Kubro dan kakeknya Sheikh Jalaluddin, seorang ulama dari Mekah Sheikh Kuro juga mempunyai nama lain yaitu Sheikh Kuro Tul Ain, Sheikh Hasanuddin, Sheikh Mursahadatilah Sheikh Kuro dari kecil dibesarkan dan dididik oleh ayahandanya yaitu Sheikh Yusuf Siddiq seorang ulama besar perguruan Islam dari negeri Champa Sheikh Kuro, nama yang satu ini juga cukup mendapat perhatian karena sepak terjang dakwahnya yang dapat dikatakan sukses besar dakwahnya damai, santun dan cerdik beliau berdakwah dengan kemampuan ilmu Al-Qurannya ulama besar yang bergelar Sheikh Kuro Tul Ain ini ternyata nama aslinya adalah Sheikh Mursahadatilah atau Sheikh Hasanuddin beliau adalah seorang yang arif bijaksana dan termasuk seorang ulama yang hafiz Al-Quran serta ahli kiroat yang sangat merdu suaranya Sheikh Kuro adalah putra ulama besar Mekah penyebar agama Islam di negeri Champa, Kamboja yang bernama Sheikh Yusuf Siddiq yang ternyata masih merupakan keluarga besar azmatkan karena ayah Sheikh Yusuf Siddiq ternyata Said Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro Said Yusuf Siddiq sendiri ibunya adalah putri linang cahaya binti Raja Sang Tawal atau Sultan Baki Syah atau Sultan Bakiuddin Syah di Malaysia Putri linang cahaya ini telah melahirkan tiga anak yaitu, Pangeran Pembahar, Fadal atau Sunan Lembayung Sunan Kramasari atau Said Sembahan Dewa Agung, Sheikh Yusuf Siddiq Ibu dari Said Yusuf Siddiq ini adalah istri ketiga dari Said Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro Jadi Sheikh Kuro ini adalah cucu dari Said Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro artinya beliau Sheikh Kuro adalah keluarga besar Wali Songo Sebelum kita melanjutkan cerita ini, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share untuk mendukungnya agar channel Pakin bisa berkembang Sedangkan Nasab Sheikh Kuro adalah sebagai berikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam Fatima Azahra Hussein As Sipti Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bakir Jakfar As Sodik Ali Al-Uraidi Muhammad An-Nakib Isa Ar-Rumi Ahmad Al-Muhajir Ubaidillah Alwi Al-Awal Muhammad Sohibus Souma Alwi At-Sani Ali Koli Qosam Muhammad Sohib Marbat Alwi Amul Fakih Abdul Malik Asmat Khan Abdullah Amir Han Sultan Ahmad Syah Jalaluddin Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro Sheikh Yusuf Siddiq Sheikh Hasanuddin atau Maulana Hasanuddin atau Sheikh Kuro Asmat Khan Sebelum berlabuh di pelabuhan Karawang, Sheikh Kuro datang di pelabuhan Muarajati, daerah Cirebon Sementara Sheikh Nurjati mendarat di Cirebon 4 tahun setelah pendaratan Sheikh Hasanuddin atau Sheikh Kuro di Cirebon Sheikh Kuro merupakan utusan Raja Campa Secara genealogis, Sheikh Kuro dan Sheikh Nurjati atau Sheikh Datuk Khafi adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanuddin generasi keempat Sheikh Kuro datang terlebih dahulu ke Amparan Jati Pada saat pendaratannya yang kedua di Karawang Sheikh Kuro datang ke Karawang bersama para santrinya yakni Sheikh Abdul Rohman Sheikh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang yang ikut berlayar bersama rombongan dari Angkatan Laut Tiongkok dari dinasti Ming Yang ketiga dengan Kaisarnya, Yung Lo atau Kaisar Cheng Tu Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho alias Sam Po Taekam Mereka semua telah masuk Islam Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan Ketika armada tersebut sampai di Pelabuhan Pura dalam Karawang, Sheikh Kuro atau Sheikh Hasanuddin beserta pengiringnya turun Sheikh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat Sheikh Kuro di Karawang dan Sheikh Nurjati di Cirebon Pada waktu kedatangan beliau di Tanah Jawa, terutama kawasan Jawa bagian Barat yang saat itu belum ada istilah Barat atau Timur Wilayah Jawa bagian Barat masih dibawah kekuasaan negeri pajajaran yang saat itu menganut agama Hindu Dengan seorang raja yang bernama Prabu Anggalarang, kekuasaan raja pajajaran tersebut meliputi wilayah Karawang dan juga sekitarnya Sebelum datang ke Tanah Karawang sekitar tahun 1409 Masehi, Sheikh Kuro menyebarkan agama Islam di negeri Campa Dari sini beliau lalu ke daerah Malaka dan dilanjutkan ke daerah Martasinga Pasambangan dan Japura Akhirnya sampai ke Pelabuhan Muara Jati Cirebon Di sini beliau disambut dengan baik oleh Kigedeng Tapa atau Kigedeng Jumajan Jati Yang masih keturunan Prabu Wastu Kencana, dan juga oleh masyarakat sekitar Mereka sangat tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Sheikh Kuro yang disebut ajaran agama Islam Kedatangan awal Sheikh Kuro tentu tidak mengherankan jika ditinjau dari sisi ilmu nasab dan sejarah Karena sebelum kedatangan beliau, keluarga besar Asmat Khan atau Wali Songo periode awal sudah mulai bergerak Dimulai dari Syed Hussein Jamaluddin, kemudian anak-anaknya dan dilanjutkan dengan keturunannya Jika ditinjau dari nasab dan periodisasi Wali Songo, beliau ini satu angkatan dengan Maulana Malik Ibrahim Dan Wali Songo angkatan pertama Sayangnya, dibandingkan dengan Wali Songo yang lain, sosok beliau ini jarang dikaji dalam bentuk tulisan sejarah atau ilmiah Padahal jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam itu sangat besar Jasa beliau ini tidak boleh dianggap kecil Karena beliau inilah yang merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa Barat Sebelum eranya Sunan Gunung Jati Sebelum kedatangan Sheikh Kuro, dapat dikatakan penyebaran Islam belum sporadis Namun sejak kedatangan Sheikh Kuro ini, Islam mulai mendapat tempat di hati rakyat Namun demikian, penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Sheikh Kuro di Tanah Jawa bagian Barat ini Rupanya sangat mencemaskan Raja Pajajaran yaitu Prabu Anggalarang Sehingga pada waktu itu penyebaran agama Islam dengan titahnya harus segera dihentikan Perintah dari Raja Pajajaran tersebut dipatuhi oleh Sheikh Kuro yang memang pendekatan dakwahnya sangat persuasif Namun kepada utusan dari Raja Pajajaran yang mendatangi Sheikh Kuro Sheikh Kuro mengingatkan kepada utusan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Raja Pajajaran Meskipun ajaran agama Islam dihentikan, namun penyebarannya kelak akan meluas hebat Dan justru dari keturunan Prabu Anggalarang nanti akan ada yang menjadi seorang waliullah Di kemudian hari, beliau pamit pada Kigedeng Tapa untuk kembali ke negeri Champah Di waktu itu pula Kigedeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyimah Subanglarang Untuk ikut dan berguru pada Sheikh Kuro Singkat cerita tak lama kemudian, Sheikh Kuro datang kembali ke negeri Pajajaran Beserta rombongan para santrinya dengan menggunakan perahu dagang Dalam rombongan yang bersama beliau diantaranya adalah Nyimah Subanglarang, Sheikh Abdul Rahman, Sheikh Maulana Maskur dan Sheikh Abdillah Dargom Setelah rombongan Sheikh Kuro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa Serta masuk Kali Citarum, yang waktu itu di Kali Citarum tersebut Sudah ramai dipergunakan keluar masuk para pedagang ke Pajajaran Akhirnya rombongan beliau singgah di Pelabuhan Karawang Dikisahkan Sheikh Kuro masuk Karawang sekitar tahun 1416 Masehi Sheikh Kuro masuk bersama rombongan besar Titian Muhibah Laksamana Cheng Ho Armada Cheng Ho sendiri berangkat atas perintah Kaisar Cheng Tu atau Kaisar Yung Lo Kaisar dinasti Ming yang ketiga Armada laut itu berjumlah 63 kapal Dengan prajurit lautnya sebanyak 27.800 orang termasuk Sheikh Kuro dan rombongannya Dalam pelayarannya menuju Majapahit Armada Cheng Ho singgah di sebuah daerah yang bernama Pura Saat di Pura inilah rombongan besar Sheikh Kuro turun Sedangkan Armada Cheng Ho menuju Muara Jati Cirebon dan beristirahat seminggu lamanya Untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur Ekspedisi Tiongkok datang ke Cirebon atas titah Kaisar Ming Kaisar Yonggel dari Tiongkok yang berkuasa tahun-tahun 1403 sampai tahun 1424 Kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Laksamana Sampo Bo Kaisar Ming menugaskan untuk mengunjungi berbagai bangsa-bangsa Untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa tersebut Kaisar Ming membekali ekspedisi dengan 25.000 hingga 27.000 orang pasukan dan 50 buah kapal besar Cheng Ho atau Zheng He adalah seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok terkenal Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tetapi memeluk agama Islam Ekspedisi pertama Cheng Ho dan pasukannya mendatangi Cirebon tahun 1405 Masehi Mereka sebetulnya datang hanya untuk mengisi air bersih bagi kepentingan pasukan Namun, mengisi air untuk armada Cheng Ho tentu membutuhkan waktu lama Sebab, kapal-kapalnya besar dan jumlah penumpangnya banyak Singgah di wilayah dalam waktu lama tentu harus minta izin kepada penguasa lokal Itulah awal persahabatan Cirebon dengan Cheng Ho Saat itu Kesultanan Cirebon belum ada Masih dibawa kekuasaan Kerajaan Singapura atau bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran Pada 1430 Masehi Kasunanan Cirebon baru ada Dimulai ketika Putra Kerajaan Pajajaran Pangeran Cakrabuana mendirikan keraton Pakungwati Hampir semua wilayah Cirebon pernah didatangi Cheng Ho Tapi, daerah yang menjadi tempat tinggal selama di Cirebon adalah kawasan Muara Jati Daerah itu sekarang menjadi area makam Sunan Gunung Jati Cheng Ho memberikan hadiah berupa guci dan piring-piring dengan lafaz tauhid Yang sekarang masuk dalam pusaka keramat Kesultanan Kasepuhan Cirebon Yang hanya boleh dilihat pada hari Jumat saja Kunjungan Cheng Ho juga banyak memberikan bantuan alih teknologi ke masyarakat Cirebon Di antaranya adalah manajemen kesyah bandaran Dan pembuatan jala penangkap ikan Sehingga hasil tangkapan nelayan Cirebon menjadi lebih banyak Bukan hanya itu, prajurit Cheng Ho juga mengajarkan teknik bercocok tanam Sebagai tanda persahabatan juga salah satunya membangun mercusuar Untuk mempermudah dalam mengontrol pelabuhan Muara Jati Hubungan Cirebon dengan Tiongkok tak hanya sampai pada kunjungan Cheng Ho Hubungan pernikahan juga terjadi antara Sunan Gunung Jati Pendiri Kesultanan Cirebon yang juga salah seorang wali Songo Dengan salah satu putri dari Tiongkok, yakni Putri Ong Tien Nio Baju-baju peninggalan Ong Tien Nio sampai sekarang masih tersimpan di museum dalam keraton Kasepuhan Cirebon Meski sempat lama singgah di Cirebon, tidak banyak petilasan Cheng Ho di daerah itu Yang masih bisa dijumpai adalah bekas mercusuar di kawasan Muara Jati Mercusuarnya sendiri robo pada zaman Belanda Sheikh Kuro tinggal beberapa lama di Puraka Rawang Di bawah kegiatan pemerintahan dan kewenangan jabatan dalam yang masih bawahan pajajaran Karena rombongan Sheikh Kuro tersebut Sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan Aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola Sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka yang pada waktu sekitar tahun 1418 Masehi Sheikh Kuro terus menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya atau yang sekarang Masjid Agung Karawang Dalam berdakwah ajaran Sheikh Kuro mudah untuk dipahami dan mudah diamalkan Beliau beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang Di tempat ini pula Sheikh Kuro menikah dengan Ratna Sondari Putri penguasa daerah Karawang yaitu bernama Kigedeng Karawang Dari pernikahannya beliau memperoleh putra yang dikenal dengan nama Sheikh Ahmad Yang selanjutnya menjadi penghulu atau naib pertama di Karawang Cucunya Sheikh Ahmad dari putrinya Nyi Maskedaton bernama Musanuddin Yang kelak menjadi termasyur namanya di Cirebon dan memimpin tajuk Sang Cipta Rasa Ulama besar ini sering mengumandangkan suara korinya yang merdu bersama murid-muridnya Nyi Subang Larang, Sheikh Abdul Rohman, Sheikh Maulana Maskur, dan santri lainnya seperti Sheikh Abdullah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafa alias Sheikh Maghribi Keturunan dari sahabat Nabi atau Saidina Usman bin Afan Berita kedatangan Sheikh Kuro kembali ke Karawang Rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Tanah Jawa Sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusan untuk menutup kembali pesan tren Sheikh Kuro Rupanya ketidaksukaan Raja ini belum pudar terhadap ajaran Islam Utusan yang datang kali ini ke tempat Sheikh Kuro adalah putra mahkota kerajaan pajajaran sendiri Yang bernama Raden Pamana Rasa atau kelak bernama Prabu Siliwangi Raja pajajaran yang legendaris Sesampainya di pesan tren tersebut Sang putra mahkota tersebut justru hatinya tertambat dengan alunan suara merdu Dalam mengalunkan suara pengajian Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang Nyi Subang Larang bin Ki Gedeng Tapa adalah alumnus pertama pesan tren Kuro dalam Karawang Pesan tren pertama di Jawa Barat yang didirikan oleh Sheikh Kuro tahun 1416 Masehi Silsilahnya Nyi Subang Larang sendiri masih merupakan kerabat dekat kerajaan pajajaran Sehingga mau tidak mau penguasa pajajaran merasa serba salah menyikapi adanya pesan tren ini Apalagi dalam berdakwa pondok pesan tren ini tidak melakukan kekerasan atau paksaan Pendekatan dakwa pesan tren adalah damai, santun, dan cerdas Prabu Pamana Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesan tren tersebut Atas kehendak yang maha kuasa Prabu Pamana Rasa menaruh perhatian khususnya pada Nyi Subang Larang Yang cantik dan merdu suaranya, akhirnya Prabu Pamana Rasa melamar dan ingin mempersunting Nyi Subang Larang sebagai permaisurinya Pinangan tersebut diterima tapi dengan syarat maskawinnya yaitu lintang kerti jejer seratus Yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbeh yang merupakan alat untuk berwirit Pernikahan ini membuktikan jika beliau Prabu Pamana Rasa adalah Islam Tidak mungkin rasanya tokoh sekelas Syekuro akan mudah menikahkan Nyi Subang Larang secara sembarangan Selain itu Nyi Subang Larang mengajukan syarat lain yaitu Agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja Semua permohonannya Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa Atas petunjuk Syekuro, Prabu Pamana Rasa segera pergi ke Mekah Di Tanah Suci Mekah, Prabu Pamana Rasa disambut oleh seorang kakek penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Siddiq Prabu Pamana Rasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek Dan kakek tersebut, bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer seratus dengan syarat Harus mengucapkan dua kalimah syahadat Sang Prabu Pamana Rasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan dua kalimah syahadat Yang makna pengakuan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembak dan Muhammad adalah utusannya Semenjak itulah, Prabu Pamana Rasa masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer seratus atau tasbeh Mulai dari itu Prabu Pamana Rasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya Prabu Pamana Rasa segera kembali ke Kraton Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyi Subang Larang Waktu terus berjalan, pada tahun 1422 Masehi pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekuro Dan dipimpin langsung oleh Syekuro Setelah menikah, Prabu Pamana Rasa dinobatkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu Siliwangi Pernikahan Prabu Pamana Rasa dengan Nyi Subang Larang mempunyai tiga putra-putri yakni Raden Walang Sungsang pada tahun 1423 Masehi Nyi Mas Rara Santang pada tahun 1426 Masehi Raja Sangara pada 1428 Masehi Setelah melewati usia remaja Raden Walang Sungsang bersama adiknya Nyi Mas Rara Santang Pergi meninggalkan Pakuan Pajajaran dan mendapat bimbingan dari ulama besar Syekh Nur Jati Azmatkan di perguruan Islam Gunung Jati Cirebon Setelah kakak beradik menunaikan ibadah haji Maka Raden Walang Sungsang menjadi pangeran Cakrabuana dengan sebutan Mbah Kuusangkan Dengan beristerikan Nyi Mas Endang Gelis Putri Pandita Ajar Sakti dan Warsih Sedangkan Nyi Mas Rara Santang waktu pergi naik haji yang kemudian diperisteri oleh Abdullah Umdatuddin Atau ada yang mengatakan Sultan Mesir Kemungkinan besar Mesir adalah tempat belajar atau transit dakwah Said Abdullah Umdatuddin Karena pada era itu tidak ada nama Syarif Abdullah dalam peta pemimpin Mesir Sedangkan Raja Sangara menyebarkan agama Islam di Tatar Selatan dengan sebutan Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Wafat dan dimakamkan di Godok Suci Garut Nyi Mas Rara Santang setelah menikah dengan Said Abdullah Umdatuddin atau Sultan Campa atau Maulana Hud Namanya diganti menjadi Syarifah Mudaim Dari hasil pernikahannya dikaruniai dua orang putra Masing-masing bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah Abdullah Umdatuddin sendiri memiliki beberapa istri Salah satunya adalah Syarifah Zainab atau Putri Campa binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Morokondi Dari Syarifah Zainab lahir Raden Fattah Azmat Khan atau Sultan Demak pertama Artinya antara Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu bapak beda ibu Ada pun anak ketiga dari Prabu Siliwangi yang bernama Raja Sengara Kelak bernama Kian Santang yang salah satu keturunannya adalah Kiai Haji Abdullah bin Nuh atau ulama besar Indonesia Kian Santang mengikuti jejak kakak-kakaknya untuk menjadi pendakwah Namanya menjadi legenda di bumi Jawa Barat Kisahnya cukup banyak, baik itu fakta ataupun mitos Kian Santang terus bergerak ke arah Jawa Barat untuk mengislamkan penduduk-penduduk yang masih beragama Hindu Ayahnya sendiri yaitu Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi Masih sering menjadi perdebatan tentang agama yang dianut Apakah ia Islam atau Hindu Memang pasca pernikahan beliau dengan Nyai Subang Larang Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya di mana kondisinya sangat Hindu sentris Sehingga keberadaan beliau bisa saja dipengaruhi kembali ajaran lamanya Apalagi intrik-intrik dalam kerajaan sangat kuat Istri dan anak-anak Prabu Siliwangi sendiri cukup banyak dan rata-rata agama mereka adalah Hindu Sehingga boleh jadi mereka juga bisa memberikan pengaruh besar pada keimanan beliau Sebaliknya ketiga anaknya yang lahir dari Nyai Subang Larang Terselamatkan akidahnya karena berada pada pendidikan sang ibu Yang merupakan jebolan pertama pesantren Kuro dalam Karawang Ketiga anak beliau dari Nyai Subang Larang ini rupanya tidak kerasan di keraton pajajaran Dan mereka lebih memilih hidup dengan ibu dan santris-santri pesantren Kuro Musola yang senantiasa menganggungkan asma Allah SWT itu memang telah membawa hikmah yang besar Dan Kuro memegang peranan penting dalam masuknya pengaruh ajaran Islam ke keluarga sang Prabu Siliwangi Sebab para putra-putri yang dikandung oleh Nyai Subang Larang yang muslimah itu Memancarkan sinar iman dan Islam bagi umat di sekitarnya Nyai Subang Larang sebagai istri seorang raja memang harus berada di istana pakuan pajajaran Dengan tetap memancarkan cahaya Islamnya Adapun kegiatan pesantren Kuro yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan Karawang Rupanya kurang berkembang karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah kerajaan pajajaran Hal tersebut rupanya dimaklumi oleh Sheikh Kuro Sehingga pengajian di pesantren agak dikurangi Dan kegiatan di masjid lebih dititikberatkan pada ibadah seperti salat berjamah Ketika usia anak Sheikh Kuro dari Ratna Sondari sudah beranjak dewasa Akhirnya Sheikh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam Seperti Sheikh Abdul Rohman dan Sheikh Maulana Maskur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang Tepatnya ke kecamatan Teluk Jambi, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang Sedangkan anaknya Sheikh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Sheikh Ahmad Ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Sheikh Bentong ikut bersama Sheikh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang Tepatnya sekarang di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah SWT Di Pulau Bata Sheikh Kuro dan Sheikh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan Yang kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang Waktu terus bergulir usia Sheikh Kuro sudah sangat uzur Akhirnya Sheikh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata Diteruskan oleh Sheikh Bentong sampai akhir hayatnya Sheikh Bentong Sebelum meninggal dunia Sheikh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya Inksun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa Dalam semaraknya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo Maka masjid yang dibangun oleh Sheikh Kuro Kemudian disempurnakan oleh para ulama dan umat Islam yang modelnya berbentuk joglo Beratap dua limasan Hampir menyerupai masjid Agung Demak dan Cirebon Pengabdian Sheikh Kuro dengan para santri dan para ulama generasi penerusnya adalah Menyalakan pelita Islam Sehingga sinarnya memancar terus di Karawang dan sekitarnya Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Sheikh Kuro atau Sheikh Hasanuddin Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton